Kooperasi Serba Usaha Pemogan memperingati hudnya yang ke-27 di Sari Wisata Budaya, Desa Pemogan Denpasar. Kooperasi yang beralamat di Jalan Raya Pemogan nomor 242 Denpasar ini merupakan kooperasi dengan segudang prestasi tingkat daerah maupun nasional. Ketua KSU Pemogan Dewa Bagus Putu Buda mengatakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 KSU Pemogan dimulai sejak awal Maret dengan mengelar berbagai kegiatan yang bertujuan mengekspos kinerja kooperasi dari awal berdiri hingga saat ini. Menurut Dewa Bagus Putu Buda, KSU Pemogan telah meraih berbagai penghargaan tingkat daerah maupun nasional diantaranya kooperasi berprestasi tingkat kota dan pasar secara berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 1998. Kooperasi terbaik tingkat Provinsi Bali tahun 1998, tahun 2007, dan tahun 2015. Serta meraih penghargaan kooperasi berprestasi tingkat nasional sebanyak tiga kali yaitu kooperasi berprestasi tingkat nasional tahun 1999, 2007, dan 2015. Sepanjang kita artinya bekerja dengan tulus, disamping itu semangat, disertai dengan kejujuran, kemudian bagaimana upaya kita dalam menumbuhkan kepercayaan gota itu sendiri, tentunya dengan seteran paran dan jujur gitu. Oleh karena demikian banyak prestasi yang kita raih dari awal pengelolaannya, jadi kooperasi di tingkat kota itu sehapin lima kali, kooperasi berprestasi di tingkat Provinsi adalah tiga kali, dan kooperasi berprestasi di tingkat nasional tiga kali. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Denpasar Rai Dharma Wijaya Mantra mengapresiasi KSU Pemogan sebagai kooperasi dengan segudang prestasi. Tidak hanya bagi lembaga, penghargaan individu juga diraih kooperasi Pemogan. Ketua KSU Pemogan Dewa Bagus Putu Budu memperoleh penghargaan bakti kooperasi dari Kementerian Kooperasi dan UKM dan penghargaan Satya Lencana Wira Satya dari Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan prestasi kebanggaan sebagai insan pengelola kooperasi. Kooperasi Pemogan ini sudah kooperasi tingkat nasional ya, karena sudah meraih prestasi nasional, baik kooperasi maupun pengurusnya sendiri, Pak Dewa sendiri. Ini perlu menjadi contoh pada kooperasi-kooperasi yang lain. Dan tentunya ini merupakan simbol dari ekonomi rakyat. Dengan aset yang mencapai 70 miliar lebih dengan anggota 2 ribu lebih, kedepan KSU Pemogan akan mengembangkan unit usaha lainnya, yaitu bengkel servis mobil dan sepeda motor. Pada kesempatan itu, diserahkan pula penghargaan kepada karyawan berprestasi, pendiri kooperasi, penghargaan dan piala kepada pemenang lomba ogok-ogok, dan penyerahan dana pembangunan daerah kerja kepada desa Pemogan, desa Pekeraman Pemogan, desa Pekeraman Kepaun, dan Kampung Islam.